Sesana lagi kita akan mengikuti kajian dua yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terima Sudah tahu ya, dunia ulumi adalah masyarakat pengurus kita Agar Alhamdulillah dunia ulumi siap untuk mengisip penyakit ini Seperti biasa, bagi kita diperlukan bagian, bagi kita mendapatkan maka yang maka di luar Dan kita serahkan semuanya kepada nama semua, termasuk bagian terbaik di alam Seperti biasa, mari kita buka pengajian ini dengan Pak Suha Bismillahirrahmanirrahim Kami persilahkan kepada Pak Ustaz Alhamdulillah Menyampaikan apa itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma kassalli wa sallim ala habibina wa nabiyyana wa kharibina wa lana muhammad sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wajabihi wa mantabi'um bih sunnati ila yuki'ama'ama ba'd ayyul hadirul kusikum wa napsi bitabwa Allah wa ta'atihi la'alakum tukri'ud wa kallallahu ta'ala fi kitabihi al-ajiz a'udzubillahissabihi al-aliminasyaitanirrajim innallazina amanu hajaru wa jahadu bi sabi'illah bi amwalihim wa ampushim a'adamu darajatan dallah wa ulaikahumul faizun sulaqallahul azim darah mampu Alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah tentu dalam keadaan sehat walafiat langkah kaki ayunan tangan di tempat ini insya Allah jadi saksi bahwa kita sedang mencari ilmu ilmu Allah setiap langkah insya Allah jadi ini lagi bahan dari sisi Allah setiap langkah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan setiap langkah akan mengangkat teranjat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ibu dan bapak yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini ibu berbahagiaan termasuk bagian dari pilihan Allah karena hari ini melakukan panggilan Allah adalah tolakul ilmi barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu ilmu Allah maka Allah akan mudahkan jalan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbul Alamin ibu dan bapak para asatid, asatidah kita santai aja bu ya santai saya tidak bermaksud untuk mengurui saya juga tidak bermaksud untuk mengajari ibu-ibu tapi saya insya Allah berbagi mudah-mudahan ada pencerahan ada tambahan ilmu atau mungkin yang sudah lupa mengingatkan kembali yang masih ingat semoga jadi ahli ilmu kata Imam Asyafi'i orang yang sudah tidak jemuk dengan seribu kali maka itu baru disebut ahli ilmu jadi kalau satu dua kali sudah jenuh itu bukan ahli ilmu ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita sudah memasuki akhir-akhir bulan muharap sudah memasuki tanggal berapa bu? 29 biasanya kalau tanggal miladiyah suka tahu ya akhir bulan apalagi awal bulan tapi kalau itu aja bulan komarya hampir sulit menjawabnya tanggal berapa ya? jadi hari ini tanggal 28 masuk di tanggal 29 muharap dan kita akan masuk di tanggal 29 muharap ibu dan bapak yang saya hormati masih dalam suasana hijrah terkadang orang seling memberikan makna bahwa yang diingat di dalam hati itu awal hijrah dan 10 hijrah karena di 10 hijrah ada yang disebut dengan hari Ashura sehingga berputar saja itu setiap tahun begitu saja yang dikenal oleh mereka itu Ashura Ashura dan Ashura padahal ada makna yang lebih mendalam yang harus kita pahami makna yang sesungguhnya dari hijrah itu insya Allah saya akan menyampaikan sedikit dari ilmu yang saya miliki paling tidak ada 3 konteks sejak ilmu ilmu-ilmu tentang hijrah yang pertama dari sisi konteks Al-Quran yang kedua konteks sejarah dan insya Allah yang ketiga adalah konteks masa kini kalau dari sisi lugu dari sisi bahasa bahwa hijrah itu berasal dari kata hajarah hajarah fa'ala fa'ilu hajarah yuhajiru muhajirun adalah bisa dimanai dengan makna pindah dari atau memutuskan atau meninggalkan dari itu mana dari sisi lugu kalau dari sisi manawiyah itu adalah hijrahnya nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh para sohabatnya dari Mekah menuju Madinah nah dari konteks sejarah ini bahwa Rasul hijrah mulai tanggal 13 Rabiul Awal kalau lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal luar biasa sedangkan hijrah nabi itu adalah tanggal 13 Rabiul Awal atau tanggal 20 September 622 Masehi atau 13 tahun dari kerusulan nabi jadi selama nabi berda'wah tentang Islam di Makkah itu 13 tahun luar biasa perjuangannya hebatnya luar biasa tantangan dan ancaman pun yang luar biasa dibanding dengan da'wah masa kini Rasul itu ingin berda'wah itu pertama diam-diam ketika Allah berfirman Muhammad Pangdur Ashi Ratakal Akrabin da'wah itu lihat dulu keluarga kita yang terdekat mulai dari da'wah kepada istri mulai da'wah kepada anak cucu kenapa Allah perintahkan Rasul itu da'wah itu keluarga sendiri tantangannya luar biasa orang-orang kures orang-orang kapir kures itu kalau diarahkan dengan agama baru ya pasti dia menolaknya luar biasa tapi tantangan da'wah hari ini pun ya tidak bisa dianggap sepele juga tantangannya banyak kalau dulu kan musuhnya nyata orang kapir kures jahiri ya kalau sekarang tantangannya luar biasa tantangan dari media sosial tantangan peradaban dan perilaku tantangan dari pengemban politik sebuah negeri itu juga mempengaruhi da'wah nah oleh karena itu apa yang bisa kita ambil manfaat dari hijrah Nabi ketika itu bahwa Nabi berjuang dan da'wah itu hanya karena Allah hanya panggilan Allah ingin memuatkan Islam di negeri itu di Mekatil Muqarumman agama yang sudah diremban sudah didakwahkan Rasulullah perlu terus ditingkatkan tetapi tantangan demi tantangan sehingga menjadikan Rasul teracam dirinya termasuk nyawanya berkali-kali Rasul dilempari oleh orang-orang kures dilempari dengan kotoran utah dilempari dengan batu sehingga Nabi hijrah ke To'ib bahkan Nabi pernah giginya coprop akan dilempar oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi hari ini tidak ada orang yang melempari kita tapi da'wah hari ini juga sulit nah akhirnya diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia berda'wah untuk pindah ke Madinah 13 tahun itu dari sisi konteks sejarah lalu bagaimana hijrah ini menurut konteks Al-Quran paling tiga ada tiga hal yang pertama itu hijrah jasadiah hijrah fisik perilaku yang digambarkan oleh fisik kita dari hal-hal yang tidak meraih di doa Allah subhanahu wa ta'ala saat ini harus kita tinggalkan itu biasanya berkaitan dengan iman dan takwa kita kepada Allah apa yang kita lakukan dengan fisik kita apabila fisik itu melakukannya kepada hal-hal yang tidak di doa Allah misalnya maksiat orang yang mencuri itu kan fisik ya berhijrah dari tidak mencuri dari mencuri ke tidak lagi mencuri biasanya mereka mengambil hak-hak orang lain korupsi itu perilaku fisik maka kita tinggalkan perilaku itu menuju hal-hal yang di doa Allah secara fisik banyak orang yang berpasulim dan itu kita tinggalkan karena itu mengundang maksiat dan insyaallah akan mengundang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah subhanahu wa ta'ala yang kedua ijrah mental psihis kalau tadi dari fisik orang itu melakukan masyiat kepada Allah tetapi secara mental pun lebih penting karena awal dari perilaku berasal dari mental kita maka ilmu yang islah itu berasal dari fisik dari hati kita oleh karena itu bagaimana kita cara memilih hati makanya di dalam di dalam fisik kita ada olah raga fisik yang diolah ada olah pikir pikir yang diolah tapi juga ada olah rasa orang sama-sama punya hati ih syaitah menutupkan hatinya hati itu kolbu kalau rasa itu fu'an ada orang yang punya hati tapi mereka tidak pakai hati tetapi yang paling mendalam itu adalah rasa maka ada olah raga olah pikir olah hati olah rasa inilah yang dimaksud dengan hijrah mental mental ini harus diolah kira-kira penggemar orang menggunjing orang itu perilaku apa? ya perilaku mental nah mental-mental seperti inilah yang harus dirubah oleh kita yang sering punya pemikiran negatif menjadi positif hijrah fisik hijrah fisik hijrah fisik mental dan yang terpenting hijrah spiritual hijrah spiritual itu ada kaitan dengan hati tapi juga amal perbuatan yang kaitan dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin banyak meningkatkan kita ibadah kepada Allah itu semakin menunjukkan perilaku spiritual kita kepada Allah misalnya bagaimana sholat kita orang yang senantiasa disiplin waktu sholat itu menggambarkan hijrah spiritualnya sudah meningkat kata rasul sebaik-baiknya sholat itu sholat di awal waktu bukan pada waktunya ada orang yang berpendapat bahwa yang penting ada pada waktunya tapi kata rasul sholat yang paling utam itu sholat di awal waktu pi awali waktiha ketika azan ikumandangkan langsung sholat berarti berarti kita di akhir waktu orang yang sholat di akhir waktu bagian dari perilaku lalai kalau lalai itu hubungannya dengan apa dengan setan bu berarti hatinya diolah oleh setan gitu tidak diolah oleh iman dan ta'wah kita kepada Allah kalau hati sudah diolah dengan iman dan ta'wah maka akan melahirkan hijrah kita kepada Allah itulah yang muncul perilaku spiritual kita kepada Allah puasanya rajin baca Qur'annya rajin kalau kemarin-kemarin setiap hari cukup dengan satu lembar baca Qur'an eh sekarang kita hijrah menjadi dua lembar terus dan seterusnya kalau sholat sehari sebalam ada lima kali kalau satu jut berapa lembar sembilan kalau ibu setelah sholat dua lembar saja gak banyak sampai sejam itu sepuluh menit itu dua lembar sepuluh menit dua lembar berarti ibu kalau sehari semalam itu satu jut berarti satu bulan khotam tapi pertanyaannya bisa tidak ini pertanyaannya padahal cuma dua lembar habis sholat ibu baca Qur'an dua lembar tutup satu hari satu malam sudah satu juts satu bulan sudah khotam atau sepah khotam Ramadan kemarin setahun sekali khotamnya dua kali padahal kalau istiqomah itu kita bisa khotam satu bulan satu kali yuk berarti satu tahun khotam dua belas bisa kan yuk kita tingkatkan hijrah spiritual ini dari yang sederhana dulu kalau sudah biasa sesuatu merasa punya utang kalau itu di ting misalnya tadi pagi sepuluh berangkat ibu duha kalau sudah terbiasa dua kalau enggak apa yang perlu dikerjakannya rasanya punya utang tapi kalau pada saat memulai susahnya luar biasa kenapa? karena untuk berbuat begitu tantangannya besar surga itu luar biasa tantangannya tapi kalau sudah ngobrol ibu-ibu dalam suatu ruangan apalagi ibu-ibu sosialita apa yang bicarakan tidak terasa satu jam dua jam masih ngobrol main hp tantangan saat ini saya mengajak kepada ibu-ibu saya ini mari kita tingkatkan tanggung jawab spiritual kita hanya kepada Allah berarti kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa kena di ruangan itunya bisa masuk di ruangan yang luas itu hijrah seperti Tuhan dalam konteks masa kini ini yang yang mesti saya sampaikan panjang lebar hijrah dalam konteks masa kini insya Allah paling tidak ada empat komponen yang harus kita pahami yang pertama adalah hijrah ikhtikodiyah hijrah keyakinan Alhamdulillah sekarang di akhir-akhir tahun ini banyak artis-artis kita yang hijrah yang terbaru ada 10 artis yang masuk mu'alam luar biasa tapi juga diimbangi orang yang semulanya Islam keluar menjadi non hanjakal bedanya orang mu'alab masuk Islam disebut Islam nama islam tibaba ala islam tibaba ala islam turunan ibu pernah enggak ketika orang tua membimbing ibu dan bapak mengucapkan dua kalimat syadat sebagai bentuk di islam kan tidak kan tapi kalau islam tibaba lama mereka kaji dulu islam alibaba cina islam tibaba orang itu kaji dulu agama islamnya dia pahami dulu oh iya iya islam itu begini oh gedingan iman itu begini kau sudah yakin badanya mencapai dua kalimat syadat tapi islam tibaba islam marisan tapi bersyukur karena kita diwarisi dengan islam itu luar biasa yang tidak boleh itu melupakan apa itu islam saya tanya bu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat asyadu asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad arrasulullah cukuplah islam kita tidak itu hanya sekedar ikrat kalau hanya sekedar islam berarti orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat mu'alab majuq muslim harus dibimbing terus maligus islam julwe paling tidak tiga rukun syahadat islam kita akan menjadi sah kalau syahadat yang kita ucapkan memenuhi tiga rukun syahadat yang pertama iddian mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah kalau ada yang masih saja mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah tapi masih banyak orang yang berlindung selain dari Allah banyak orang yang menyerahkan urusannya bukan kepada Allah tapi bagaimana kita itu itu cagar-cagar ayo ngebejaan itu kita suka bumi ayo dukun anu misana itu cip dukun anu te dukun ya dan dukun punya bapak-bapak jenis dukun punya ibu di juru ima ibu te ada kenduru wok misana cip dukun te ibu bayangnya beli ayam serba hitam atau kambing hitam lalu kubur di tengah rumah eh dilakukan kan orang terhipnotisnya dengan pendapat si dukun itu berarti orang yang tadi islam itu mereka tidak iddian kepada Allah tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu yang diatur oleh siapa makanya aslamah yuslimu islamah serahkan seluruhnya kepada Allah tapi suka dokter kemana-mana tercager-cager dan kebejaan tadi maka alternatif boleh boleh semua penyakit yang menyembuhkan siapa Allah surah suara diara yang memberi makan dan minum kalau kita sakit bahwa yasbin Allah lah yang menyembuhkannya mungkin itu melalui tangan-tangan dokter mungkin bisa melalui doanya para kiai doanya orang-orang soleh tapi yang mengabulkan menjadi sembuh itu hanya Allah kita hanya sekedar wasilah atau cukang lantaran maka dalam mutas sebut syariat hakikat torekat syariat usaha yang kita lakukan torekat jalan yang kita temuh yang mana sedangkan hakikat itu hak perugatim Allah jadi Allah yang mengharuskan kita berusaha supaya kita sembuh makanya di dalam Islam itu ada yang disebut syariat ada yang disebut torekat ada yang disebut hakikat ibu ibu mau melewati lautan masuk pulau kesana tumpak kapal kapal sebagai namun torekat jalan yang kita tumpangi menggunakan kapal torekat syariatnya orang berihtiar mencari oh ternyata hari ini kita tumpak kapal laut oh besok kita tumpak pesawat itu syariat ketika dilakukan itu terikat ketika sudah sampai di tempat yang kita tuju kan mungkin saja di tengah-tengah kita jadi tenggelam ada apa ada angin begitu besar padahal kita sudah istiar torekatnya sudah Allah memungkinkan kehendak maka hakikatnya kita serahkan kepada Allah ketika kita sudah sampai di tepi berarti itu menunjukkan Allah sudah punya kontribusi besar ibu dari rumah ke sini tadi naik apa angkot angkot terekat kita sudah sampai di sini Alhamdulillah hakikatnya Allah menguatkan kita sampai di sini syariatnya menggunakan kaki kalau gering bisa kaki bisa lengkah bisa bisa kata Allah kuno tadi Alhamdulillah syariat nama apa hakikatnya Allah maka orang tauhid mabuk lama ditanya ku batur ku ma jawaban sahah tadi Alhamdulillah syariat nama nyalira tapi didampingi ku permalaikat hakikatnya demi kad luar biasa panjangnya jawaban nanya seolah antalgin sebagai tu syariat nama obat nama obat nama obat antalgin hakikatnya Allah menimukan lewat oh luar biasa itu kalau sudah hijrah dengan tauhid hijrah itikodiyah akhirnya sasimu haram yang memiang yang digaung itu hanya 10 muharamnya orang itu rata-rata begitu ada asura itu kalau di Jawa ada acara satenan besar-besarkan selesai seremonial lupa kita tidak pernah paham sampai disitu cukupnya puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 tanggal 10 selesai amam disitu ilmu kita bukan tidak boleh hebat ibu kalau puasa muharam tanggal 1 sampai tanggal 10 tapi ada yang wajib lebih dipahami tentang hijrah salah satunya hijrah itikodiyah hijrah keyakinan yang kedua tadi rukun sahah itu kobul tadi baru indiannya sekarang rukun yang kekobul karena sudah iklar tentang islam mengaku sebagai agama islam kedua kobul narima karena parintah tentang islam cek Allah merintah kudu sholat sholat tarimah tidak ada tawar-menawar cek Allah kudu jakat jakat laksanah kalau sudah nisam sebar ha jakat dua setengah persen kalau arken misalnya orang gaduh pare sakton tapi ia pare tadi hasilkan dari tadah hujan tidak menggunakan irigasi sebar persen sepuluh persen kalau gaduh satu ton berarti berapa dikeluarkan sakintal piraku aloh mere sakton dikeluarkan sakintal emu sampai menang usaha sorangan dikeluarkan ibu yang satu kintal itu adalah alat pembersih ambillah sebagian rezeki kalian itu ada yang disebut sodako ada yang disebut dengan zakat untuk apa tutoh hiruhu matuzakihim ngabersihkan harta membersihkan hati dan jiwa jadilah menusakton tadi terdikaluarkan nusakintana berarti nusakton kotor sadayana oh berarti supaya bersih nusalapan kintana dehi wayana nusakintana alwargan itu parintah Allah kubul narima karena parintah di istri kudunurut kacar roge parintah di Allah karena Allah sudah mengutamakan kelebihan dari kepada suami salah satunya adalah kewajiban memberikan nafaka tetap saja itu tidak menghilangkan kewajiban seorang isi kepada itu titah Allah karena sudah masuk Islam laksanakin gitu anu menjaga nilai-nilai hijrah tentang Islam gitu contoh bahkan suami sore mewajib kepada istri yang tidak taat kepada suami itu yang pertama pahjuruhun ayah kata hijrah silahkan pisah ranjang pisah ranjang tinggalkan istri satu hari dua hari tiga hari kita ditanya sudah ngerti pernah gitu suami pernah bahkan dalam ayat padri buhuna boleh dipukul istri boleh dipukul oleh suami selama itu istrinya tidak pernah taat kepada kita Allah dititah sholat menihara resi wai haro rayam wai tapi ingat kata Rasul kalau mengukur istri jangan muka yang kedua jangan mengukur yang bisa mengeluarkan darah sama sekali terhadap memukulnya memukul dengan didik bukan memukul atas dasar marah disiksa tiring lelumpatan itu ada kata apa juruh hijrah hijrah kumpul nerima lamontos karena islam merah merah tentang islam perintah perintah tentang islam merah rukun yang pertama yang kedua kabul yang ketiga ma'rifat ma'rifat mengetahui ilmu tentang islam awal-awal orang muslim itu wayahna harus mempelajari tentang islam bukan awal saja sampai hari ini kita tidak pernah ada batas waktu untuk tidak belajar tentang islam muncul nukaduwana hijrah fikriyah hijrah fikriyah nukah hijrah ikhtikodiyah hijrah keyakinan yang kedua hijrah hijrah pemikiran kalau kalau sudah cicing dinah islam jangan berhenti di tempat terus wajib terus menggali ilmu ilmu tentang islam menjadi orang bodoh katoto loyok tapi kudu bodoh alewo sana jalan kata Allah kami tidak memberikan ilmu kepada kecuali hanya sedikit meskipun ilmu kita sudah di atas setengah langit misalnya apakah katalah sedikit ilmu ilmu Allah kalau ditulis oleh tinta kita maka ombak laut pun tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah luar biasanya begitu banyaknya ilmu Allah lalu posisi kita ada dimana cekbatur ada pertanyaan sederhana ibu taslami islamu atau 60 tahun nabi madida islam ada muncul pertanyaan sederhana cekbun teman ibu kuning dalil alih aloh di mana cukup kue ternyata jawabannya gali ilmu alih aloh te ayant ayah cipta anak ukur nabi kadinya mungkul tah hal seperti ini perlu diganti orang islam muti babah ulama dipajari dulu Allah itu satu pulpen seberah satu jadi seberah jadi berapa jadi dua jadi seberah itu itu namanya satu tapi Allah itu bukan satu Allah itu ahad Allah itu esak bukan kumpulan dari unsur unsur tertentu Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk Allah berbeda dengan nah mari kita saat ini untuk hijrah fikriya terus kita gali ilmu ilmu pemikiran kita jangan sampai kita cicik dinah islam jadi orang bodoh nabi adam dosanya sekali apa dosa nabi adam Allah melalang adam wala takrabu syajarota fatakuna minas zalimin tahun deket kena buah khaldi eh digodak oleh setan satu kali berdoa tobatnya satu hari seribu kali dari orang rasanya menung tobatnya berapa kali bu minimal satu hari satu malam tobat berapa kali bu berapa lima kali lewat itu surat wajib ada ada tobat mingguan eh harian tobat mingguan tobat bulanan tobat tahunan apa itu tobat harian pak solat pak orang yang berdosa setelah zuhur dosa yang dilakukan tidak sengaja suat asar maka dosa tadi diampuni dengan suat asar orang yang berdosa setelah asar dosanya tidak disengaja dosa kecil solat maghrib maka dosa tadi antara asar ke maghrib diampuni dengan solat maghrib begitu seterusnya makanya solatnya harus khusyuk supaya dosa-dosa kita mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itulah inna solata tanha anil pasya iwak kalau solat kita tidak berbuah dosa-dosa kita tidak terampuni oleh Allah lewat itu solat berarti sudah berapa dosa kita belum lagi dosa yang besar makanya pentingnya hijrah pikriah ibadah sosnya rajin masyiatnya jalan terus masyiat solat terus masyiat jalan berapa menyebabkan yang bapa menyebabkan jalan narah tarah maling tarah mabuk tarah gibah tarah solat tarah puasa tarah jakar tarah segala oso tajud osok sorat osok puasa osok duha osok jinah osok maling osok Ngebunuh osok, minuman osok Beli mana Pilih, mending mana Bukalo Segala tarakmah Tergaduh amal samberen Kosong Tapi kalo segala osok Paling tidak orang punya amal Ayah pahala sholat Ayah pahala puasa Ayah puasa Ayah pahala naon Jakar Tapi itu semua akan diperhitungkan Nanti di hadapan Allah Dengan dosa-dosa kita ingin kita lakukan Rasul bersabat Apakah kamu tau Apa yang dimaksud dengan orang yang Muplis Apakah kalian tau Tentang Muplis Bukan Muplis Muplis Apa kata sahabat Tidak ada harta Tidak punya uang Apa kata Rasul Inna Muplis Inna Muplisa Yakti Yomba Kiamati Sesungguhnya orang yang bangkut itu Akan datang nanti di hari kiamat Orang yang membawa pahala sholat Pahala zakat Pahala puasa Pahala puasa Tapi orang yang sholat Jakat puasa Pertama pernah menguncing orang Pernah menghina orang Pernah memukul orang Pernah membunuh orang Maka Nanti itu akan diperhitungkan Amal ibadahnya Dengan dosa-dosa tadi Apa kata Allah Pertama Ibadah sholatmu Tidak cukup Untuk menghampuni dosamu Karena kamu sudah menghina orang Menguncing orang Yang kedua Kami sudah habis Pahala sholatmu Aku ambil Pahala zakatmu Ternyata Pahala zakatmu Itu belum cukup Untuk menghampuni dosamu Habis tah Aku ambil lagi Pahala dari kuasamu Ternyata Setelah dihitung-hitung Amalmu Dengan dosamu Pahala puasamu Belum cukup juga Untuk menghampuni dosa-dosa Apa kata Allah Aku ambil dosa Orang yang pernah Kau hina Aku ambil dosa Yang pernah Kau fukul Aku pernah ambil dosa Yang pernah kau bunuh Aku pindahkan Kepadamu Dan aku lepalkan Kamu dalam neraka Sedalang-dalangnya Naoz Subillah Bismillah Jadi ruginya punya Dihisap Diadab Sudah selesai Hukumannya InsyaAllah Akan masuk Sengaja Allah Mending Segara Tara Mending Segara Mending Mending panjang umur Lomba dosa Mending sedikit umur Tegaduh dosa Mending panjang umur Sedikit dosa Alhamdulillah Dua hijrah Fikriah Anukatilu Orang-orang Neger Anukatilu Hijrah Su'uryah Hijrah penampilan Lomba dosa Lomba dosa Lomba dosa Hukumannya Hujrah Su'uryah Sabtu Kahiji Usda'i Angga Gelam Iyuk Sabtu Berikutnya Ganti Dengan Tas Mahal Sabtu Berikutnya Ganti Sepatu Yang Mahal Dan Terakhir Pakai Seluruhnya Tasnya Mahal Jam Tangan Mahal Emas Emas Toko Emas Jalan Sepatu Paling Mahal Kinding Ketika Orang Melihat Wow Mereka Merasa Bangga Ini Akan Mengundang Apa Kejahatan Sosial Apalagi Sekarang Sudah Memuncul Ilmu Hipnotis Terkaraos Dolang Yopinun Kesiku Yopinun Ada Wahy Hipnotis Pulang Golosor Sadayana Sudah sadar Aduh Kamana Itu Berarti Akibat Dari Orang Kebiasaan Berbeliraku Berlebihan Salah Satu Menjadi Orang Yang Bahagia Itu adalah Alkos Dupil Pakri Walgina Hidup Sederhana Itu Yang diminta Rasulullah Penampiannya Hebat Ibu Sekarang Memudahku Ingin Mendapat Gelar Ustaz Kiai Itu Gampang Sekarang Pakai Aja Sorban Sida Orang Arab Sorban Menjumpa Sorban Maka Itu Sumpir Aduh Pakai Ustaz Di mana Padahal Baru hari ini Dia pakai Sorban Itu Penampilan Bisa Menipu Orang Lain Mata Kadang Al-Quran Allah Tidak Melihat Penampilan Dan Rupa Kalian Tapi Allah Akan Melihat Hati Kalian Di Antara Kamu Belum Tentu Orang Yang Hebat Pakaian Itu Orang Terpilihan Allah Belum Tentu Juga Orang Yang Tidak Maka Jil Itu Orang Terburuk Di Antara Kita Makanya Kita Tidak Boleh Melihat Penampilan Tapi Tentu Yang Namanya Perempuan Apalagi Sudah Perempuannya Dewasa Ya Wajib Nutup Orat Mening Hatena Baik Tidak Nutup Orat Mening Menutup Orat Hatinya Tidak Baik Iya Menutup Orat Hatinya Baik InsyaAllah Tetapi Jangan Menjadi Satu-satunya Merasa Paling Hebat Tenten Rame Jangotnya Sampai Sampai Bawa Asapang Sunnah Orang Yang Tidak Berjenggot Itu Orang Kafir Misalnya Orang Yang Berkumis Seperti Saya Itu Mengikuti Orang Kafir Memang Disunahkan Untuk Memotong Kumis Ada Dua Pemaman Ada Memotong Merapihkan Ada Menghabiskan Semuanya Itu Bagian Dari Sunnah Dan Sunnah Bukan Hanya Itu Ya Mbak Sunnah Bukan Hanya Ngurusin Jengot Dan Kumis Masih Banyak Yang Lain Muncul Orang Pakai Celana Oh Maka Itu Pakaian Kapir Itu Astag Vilna Kan Ada Yang Begitu Merasa Paling Hebat Karena Penampilannya Dia Wajinya 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 Cangkring 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 Cingkra Senang Aja Bu Silahkan Ibu Berpakaian Apapun Yang Penting Pak Itu Yang Dipakai Halal Menutup Aurat Dicari Dengan Cara Cara Yang Halal Tapi Tidak Boleh Berlebihan Dan Tidak Boleh Menganggap Kita Lebih Hebat Yang Lain Jadi Lebih Jelek Dari Bidang Kita Ya Ayy Walladzina Aman Huu La Yashar Khamu Min Kham Min Asa Ayyab Nuh Hayram Min Huu Wala Nisa Un Min Nisa In Asa Ayyakun Nah Hayram Min Hun Wala Talmizu An Kusakum Wala Tanabazu Bil Alqab Wahai Orang Orang Beriman La Yashar Khamu Min Kham Min Asa Ayyakun Hayram Min Wahai Orang Orang Beriman Janganlah Kalian Menggunjing Yang Satu Dengan Yang Lainnya Bisa Jadi Orang Yang Digunjing Lebih Baik Daripada Orang Yang Menggunjing Terus Wala Nisa Un Min Nisa In Ayyakun Nah Hayram Min Hun Hei Perempuan Perempuan Jangan Menggunjing Orang Lain Aduh Si Etta Maka Tium Maka Nol Boreng Boreng Didium Pas Oman Yuna Kandel Iyo Ayam Mata Alis Nol 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 Lewat Ya Mungkin Kurat Si Etta Meniga Juri Glembang Menggunjingkan Tidak Terasa Apa Kata Allah Belum Tentu Orang Yang Dikunjing Lebih Baik Daripada Orang Yang Menggunjing Makanya Jangan Saling Menggunjing Coba Pemimpam Muget Masih Dau Memang Bistik Pak Hijrah Hijrah Su' Ria Hijrah Penampilan Su' Ria Yang Terakhir Hijrah Sulukiyah Hijrah Tingkah Raku Khairunas Anfahum Hulukoh Ahsanuhum Hulukoh Jadi Khairunas Anfahum Linas Sebaik Maksudnya Ahlaknya Yang baik Ahlaknya Perlakunya Yang baik Duh Jembar Rajin Jembar Bunhar Kan Kayung Yunnya Kalakuan Anak Untung Hayong Disebut Dua Kali Haji Haji Nah Raos Tuk Keraos Tapi Disitu Haji Sekali Aduh Pak Haji Keraos Ustaz Ustaz Keraos Gulis Gulis Eh Bunghar Bunghar Tuh Enak Dibanggil Dua Kali Hayat Jadi Ternyata Prilaku Itu Cerminan Dari Kepribadian Kita Orang Hijrat Prilaku Yuk Orang Tingkat Tingkat Laku Kita Eh Sibu Ngajar Dibus Dibus Bapak T Nani Youtube Tiktok Dengdutan Salah Di sana Eh Si Tiktok Dengdutan Disale Ke Youtube Kan Ditarang Tengkipara Jaman Cingkinten Ngapayus Tuh Ya Ya Paham Jadi Ini Hijrah Tingkah Laku Kuduna Kudubuk Tadol Hal Kudu Sesuai Apa Yang Kita Lakukan Itulah Dilakukan Kita Eh Ada Pegawian Jadi Imam Di Masjid Kamar Nger Gaple Tati Jaman Tisan Kesubuh Pemajikan Ibu Minyaliran Malaya InsyaAllah Tuli Ini Negeri Antah Barantah Muncul Al-Quran Tentang Hijrah Beres Tah Hijrah Masa kini Itu pertama Hijrah Itikodia Yang Yang Kedua Hijrah Tikriyah Yang Ketiga Hijrah Syukuryah Yang Keempat Hijrah Sulukiyah Hijrah Tingkah Laku Sulukiyah Sulukiyah Hijrah Tingkah Laku Al-Quran Al-Quran Menjelaskan Banyak Tentang Hijrah Tapi Paling Tidak Anda Tiga Ayat Saja Banyak Banyak Satu Saja Mungkin Karena Waktunya Terbatas Apakah Hijrah Saja Yang Dianjukan Allah Kepada Siapa Diharkan Berhijrah Kasah Hijrah Diwajimkan Kepada Orang Orang Berhijrah Termasuk Ibadah Puasa Diwajimkan Kepada Orang Berhijrah Cuman Kontek Kalimatnya Ya Ayuh Ladina Amanu Kutiba Innaladina Amanu Wahajaru Wajahadu Orang Yang Hijrah Tapi Tidak Jihad Hijrah Tidak Berhasil Kenapa Demikian Karena Hijrah Itu Perlu Diperjuangkan Perlu Dipertahankan Dulu Tidak Pake Jibab Sekarang Pake Jibab Pertahankan Ikuti Dengan Jihad Rajin Mencari Ilmu Supaya Istiqomah Terus Perjuangkan Supaya Tetap Istiqomah Kadang hari ini Ngaji Besok Ngaji Lagi Itu Tidak Ada Jihad Hari Ilji Hijrah Hijrah Pemikiran Samingo Ngaji Samingo Untuk Berarti Itu Tidak Menunjukkan Adanya Jihad Tidak Ada Perjuangan Untuk Mempertahankan Dengan Dengan Apa Cara Mempertahankan Hijrah Dengan Jihad Itu Bi Amwalim Harta Harta Karya Tuzdahi Kaciri Pak Amran Jikana Bocornya Itu Suara Loko Cetna Surja Ma'at Pak Amran Nabi Bada Sudakohnya Itu Cetna Sakum Ma'ah Bimber Sari Bupel Misalnya Jihad Dengan Harta Untuk Mempertahankan Hijrah Kita Kepada Allah Hijrah Dengan Harta Kita Berjihad Dengan Harta Ada Kenceng Muriling Ibu Dina Dompet Ayah 10 Rebo Ayah 50 Ayah 100 Ayah 2 Bada Nyenang Melar Ke Numan Ini Ujian Hijrah Kita Dengan Harta Upam Minuh 100 Rebu Api Tegar Dua Besi Dapur Jangan Berlebihan Ukurlah Keikhlasan Ah Itu Nun 2000 5000 10 2020 Ambilan 2020 Di sana Karena Masih ada Kebutuhan Besok hari Kan gitu ya Karena Allah Tidak Menginginkan Berlebihan Alhamdulillah Ari Uwi Pasti Kan Kata Astag Allah Tadi Ngar Jakarta Anu 100 Sekarang 10 Rebu Canak Jiri Jiri Kita Dengan Jiwa Kita Tidak Gado Harta Gado Tanaga Gado Pemikiran Sok Korban Tanaga Orang Kamari Agustusan Bunya Miring Ibu Ipuran Itu gunakan Tanaga Panitiana Ngayakun Kegiatan Orang Gado Harta Pastikan Orang Dekadu Harta Masjid Orang Reongan Putan Agi Bantau Setengah Yang Dibayar Sudah Kamu Naun Putan Agi Diampusihin Apa Jaminan Dari Allah Orang Hijrah Dia Dengan Harta Dan Juara Aga Adomu Darojatan Iqdallah Itulah Posisi Mereka Paling Tinggi Di hadapan Allah Derajat Amin Yang kedua Tidak cukup Seperti Disitu Kata Allah Tidak Cukup Ditinggikan Derajat Apa Kata Allah Mereka Itulah Orang Orang Yang Beruntung Dari Allah Subhanahu Mereka Itulah Orang Orang Pemenang Di hadapan Allah Subhanahu Amin Ya Bapak Sederhananya Punya Tengkuan 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 Mereka Usia 30 Tahun Cangkab Sakit Pak Mudah 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 Apa yang saya Sampaikan Yang Benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Salah Manusia Biasa Karena Kebodohan Saya Mereka Dimaafkan Barangkali Nanti Ada Sesuatu Yang Kurang Dipahami Silahkan Ibu Yang Pertanya Kalau Saya Mampu Menjawab Saya Jawab Kalau Tidak Saya Tanya Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Ini yang terkenai dakwah Pak Ustaz Kita sering melihat dakwah Di sosial media Terus banyak Ustaz yang nyeleng Kemudian dibalas lagi Dengan Nyeneng Ya Usari balas Membalas Apakah di jaman Nabi ada yang serupa itu Seolah-olah kan saling Menjatuhkan Maaf ya Terus bagaimana Cara menyelesaikannya Ketika itu Terus yang kedua Tadi Pak Ustaz Bahwa di jaman Nabi Dakwah itu Tantangannya berat Nabi bisa dilepar Dengan batu Dengan kotoran Nah sekarang Kalau boleh kita lihat Jamannya sudah bergain Kita ini kan dakwah Maksudnya dilepar Dengan uang Maaf ya Pak Ustaz Nah untuk Menjaga jawa Agar kita kurus Bagaimana Itu aja Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ustaz 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 Pertanyaan yang luar biasa Tepuk tangan Ibu penen Nabi Timantan Ibu Cikutra Yang pertama Dakwah Di zaman Nabi Begitu luar biasa Tantangan yang hebat Dilempari Dengan Kotoran Unta Diselamal Musuh Kapil Terima kasih Bapak Ustaz Bapak Ustaz Bapak Ustaz Bapak Ustaz Yang suka Nyenek Yang pertama Tadi Saya Tidak termasuk Orang yang gemar Menonton Dakwah Di televisi Tapi Kadang-kadang Suka Berbagi ilmu Juga Tantangan Dakwah Masa kini Yang dihadapi Bukan seperti Musuh Zaman Nabi Kalau musuh Dakwah Zaman Nabi Itu kelihatan jelas Ya kan Sudah Begitu luar biasa Jelasnya Tapi justru Tantangan dakwah Sekalini bukan Musuh Yang nyata Tapi banyak Musuh Yang kita hadapi Salah satu Media masa Media Media masa Sekarang Ustaz Ustaz Sudah tidak malu lagi Main tiktok Karena Ustaz-Ustaz Sudah pandai Main tiktok Yang dikitar apa Like and subscribe Ya kan Kalau like and subscribe Itu akan menghasilkan apa Uang Maka kata Nabi Ya ayuhannabiyu Inna arsana Kasyahidan Wa mubashiro Wa nadiro Wadaian ila Lohi bihidnihi Wasiro Jamuniro Wa basyiril Mubini Nabi Annalahum Binalahum Fallam Kabirah Dan seterusnya Wahai Nabi Inna arsana Kasyahidan Aku utus Kamu sebagai Saksi Wa mubashiro Dan pengasih Kabar Gembira Wa nadiro Sekaligus Peringatan Wadaian ila Lohi Inti da'wah itu Wadaian ila Lohi Mengajak Kepada Allah Jadi da'wah itu Bukan memukul Tapi Merangkul Bukan menginjak Tapi Mengajak Apalagi Dan seterusnya Sepohok Kembali Ustadz Ustadz Nyelene Itu Mungkin Berasal Dari Kebiasaan Dia Seperti itu Orang Yang sudah Berbiasa Seperti itu Maka Akan membuat Orang lain Masuk Kepada dirinya Nyelene Juga Tapi Kalau Ustadz Dia Da'wahnya Low profile Lulus Orang akan Segan juga Ya gak Orang akan Berani juga Berarti Apa yang hilang Muru'ah Jadi Yang hilang Da'wahnya Muru'ah Apa muru'ah Rasa hormat Kalau Berda'wah Sudah hilang Rasa Muru'ah Rasa Hormat Maka Keberkahan Ilmu Sudah akan Beli Berkurang Sok Semarang ratus Pendakwah Terlebih Sipat Tidak sedikit Yang dakwah Di TV Tapi Sejauh mana Keberkahannya Sejauh mana Keberkahannya Saya sok sedih Dengar Musola Musola Darang ada Mubali-mubali Kondang Kemusola Dimana Dia mau Bayar Sekalian Bayarnya Tadi Dilempar Dengan Untak Serahkan Dilempar Dengan Uang Makanya Ulama itu Alah Ulama Jur Ulama Shuk Ya ulama Akhirat Ulama Shuk Itu ulama Yang Da'wahnya Tapi juga Dia berbuat Dosa juga Ulama Zur Ulama Ojek Itu Maksudnya Ajak Ajik Ojek Ulama Dia mau Kalau Dijemput Dia mau Kalau Disediakan Hotel Pulang Dikasih Alkos Itu Lama Ulama Ojek Ilmunya Tinggi Ilmunya Bisa Dipulungi Ke orang Tapi Keberkahan Ilmunya Sedikit Makanya Semakin Banyak Da'wah Yang Tidak Memperhatikan Nilai-nilai Da'wah Yang diharapkan Rasul Wada'iyan Ilallah Mengajak Kepada Allah Bi'idhi Dengan izin Allah Wasiro Jamuniro Kalau dakwahnya Karena Allah Dengan izin Allah Wasiro Jamuniro Allah akan Memberikan Cahaya Yang luar biasa Kepada kita Luar biasa Singkuri Ke pukul Pernah Di Pasantren Senesong Bukul Kelas 4 SD Sudah di Pasantren SMP 3 tahun Pasantren SMA 3 tahun Di Pasantren Kuliah 4 tahun Pasantren Ngambur Dari kuliah 2 tahun Pasantren lagi Di Pasantren Dapat Jodoh Di Pasantren Tahun 80 Mika Tahun 72 Kalau Luar Dapat Jodoh Nama Iji Nama Iji Jodoh Jodoh Jadi Itu Ustad Ustad Sesungguhnya Itu Hanya Muncul Dari Bilaku Dia Sendiri Apa Yang Dia Lakukan Maka Akan Muncul Pula Pada Diri Kita Ya Mas Sodara Pilkodi Hal Pilkodi Ayud Apa Yang Dikeluhkan Dari Hati Kita Akan Muncul Juga Dari Dari Orang Orang Yang Pernah Perhatikan Kita Kalau Yang Muncul Nurani Cahaya Allah Muncul Cahaya Allah Tapi Kalau Yang Muncul Bukan Cahaya Allah Kayak Tadi Da'wah Huruh Penting Seperti Yang Ngantuk Tapi Kalau Da'wah Nyeleneh Beda Gitu Karena Memang Gumpu Da'wah Tapi Bukan Tujuan Utama Ada Yang Da'wah Suri Terus Dari Assalamualaikum Waalaikumsalam Terus Suri Terus Besin 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 Nau 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 Itu Da'wah Jeleneh Yang Kedua Terkaitan Dengan Ustaz Yang Da'wah Di Balai Da'wah Amplok Ayat Lu Pepatah Tidur Singur Eh Mak Ngad Namun Niju Waktu Hidap Jadi Cah Lemah Jadi Tukang Da'wah Tidur Cinhij Tung Hayang Dijeput Kedua Tung Hayang Di Beredahar Ketilur Gula Sok Hayang Di Ongkosan Namun Uwi Ngan Ayat Tidur Sarab Nung Nung Anung Nung Nung Kade Ustaz Bisi Cantu Ang Pas Cantu Cing Nung Nung Tanya Tanya Bisi Angkat Terkadang Orang Suka Salah Menyalah Gunakan Pemahaman Orang Yang Berjuang Berjihad Dijad Allah Dengan Dakwah Itu Bagian Perjuangan Itu Itu Hakik Dari Allah Bukan Dia Minta Ustaz Yang Iqpas Itu Tidak Akan Pernah Minta Ustaz 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 Tapi pernah Minta Ong Pas Pak Ustaz Mencanya Alhamdulillah Tapi Pak Tidak Pernah Tidak Kasih Ong Pas Alhamdulillah Itu Dari Mana Allah Subhanallah Telah Memperhatikan Barang Siapa yang Bertakwah Kepada Allah Yang Pertukannya Jangan Takut Contoh Nyata Pak Yang Semburi Menuju Ke Jamarat Terjamaah Ngaping Jamarat Jamarat Ternyata Ada Jamaah T Putus Sendalnya Makanya Orang Afrikan Kakinya Besar Badak Semburi Memang Gak ada Cadangan Tapi Kau Sayanya Agung Saya Kasih Itu Sandang Itu Jaman Afrika Mau Ke Jamarat Panjang Kan Dari Minat Ke Jamarat Luar Biasa Pulang Ke Tenda Selesai Tidak Selesai Di Tenda Dikasih Makan Beberapa Hari Ini Kapan Yur Teng Termos Panangan Terus Dan Tengkar Rasa Panas Sedikit Padahal Cair Panas Luar Biasa Saksinya Ya Allah Ini Anubrah Apa Sehingga Tidak Terasa Panas Apa Hanya Ngasih Sandal Saja Kepada Orang Lain Apa Kata Allah Barang Siapa Yang Yang Akan Memperhitung Makanya Kalau Ada Dakwah Diundang Jangan Takut Tidak Kasih Rezeki Terlepas Dari Besar Dan Kecil Itu Allah Yang Atur Bolehkah Ustaz Menerima Amplom Boleh Yang Tidak Menentukan Itu Saja Bisa Sampaikan Bu Mudah Mudah Bisa Dipahami Dan Dipenerti Dan Tentunya Tentunya Benar Itu Saja Mohon maaf Yang Sebesar Basarnya Karena Jum 10 Saya Diundang Di Parompong Di Cidem Ada Kumpulan Untuk Pengajian Perkumpulan Terima kasih Atas Segera kehadiran Ibu dan Bapak Semoga Langkah Keknya Jurni Ibadah Sisi Allah Subhanallah Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum